Rohmat Bagus Apriyatma, 41 tahun, dipamerkan ke awak media oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Jumat 9 Juni 2023 siang. Dialah tersangka dalam kasus pembunuhan Angeline Natania, mahasiswi ubaya yang jasadnya ditemukan di Pacet, Mojokerto. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polpas Marois, membeber korban Angeline pergi ke kampus pada 3 Mei menggunakan mobil expander. Sebelum sampai ke kampus, korban Angeline menjemput tersangka Rohmat yang saat itu disebut punya hubungan asmara. Angeline yang punya urusan di kampus cukup berani serahkan expander-nya di bawah sang mantan guru les musik. Siapa sangka tersangka Rohmat malah berupaya menggadaikan expander Angeline. Gagal gadaikan expander, tersangka kembali menjemput Angeline, mengajaknya jalan-jalan hingga timbul cekcok di suatu waktu. Cekcok inilah yang memicu tersangka Rohmat membekap korban hingga tewas. Bukannya menyerahkan diri, Rohmat malah mengumpulkan barang-barang untuk menyembunyikan jasad Angeline, mulai koper hingga lembaran plastik. Selama seharian penuh, Rohmat kendari expander sambil membawa mayat pemilik mobilnya. Tepat di Pacet, Mojokerto, Rohmat membuang koper berisi jasad Angeline dan memilih buron sambil menjual mobil dan ponsel milik korban. Hingga berita ini diunggah, ribun jatim network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.